Intro Salah satu bunyi di dalam Himna Erlangga adalah kita belajar untuk Nusa dan kita bekerja untuk kejayaan Erlangga Nah, apa yang saya lakukan mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini adalah satu, untuk negara Nusa dan bangsa bisa dilihat dari barangkali perjalanan karir saya dan juga ketika saya mendapatkan semua pekal itu di masyarakat saya ingin membawa kembali ke Erlangga dan sebagai alumni saya mempunyai kewajiban untuk membesarkan alma mater saya dan menjadikan Erlangga sebagai salah satu universitas yang terkemuka Kalau saya kembali ke kampus Erlangga banyak perubahan yang saya lihat, bukan secara fisik saya lihat gedungnya berubah tetapi tiap kali saya datang ke Erlangga mengingatkan kembali saya kepada semua hari-hari yang indah ketika saya berkuliah di Erlangga dengan segala kesulitan dan kesenangannya dosen-dosen yang masih sekarang sampai hari ini pun masih bisa saya temui dan itu suatu privilege bagi saya untuk tetap bisa berhubungan dengan mantan-mantan dosen saya sampai hari ini Jadi setiap kali saya datang, berkesempatan datang ke Surabaya saya akan menggunakan, menyisihkan waktu saya untuk melakukan wisata kuliner dan salah satu favorit saya, makanan favorit saya adalah lontong balap untuk menjadikan universitas kita dikenal di dunia internasional maka sudah barang tentu kita, para mahasiswa, UNER harus menyiapkan dirinya sebaik-baiknya dengan mengikuti perkembangan-perkembangan bukan saja di lingkungan regional kita tetapi juga perkembangan-perkembangan internasional dengan meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kapasitas kita untuk menjadi pemain global maka kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai sudah saatnya Erlangga untuk bisa masuk menjadi salah satu dari 500 universitas terkemuka di dunia